Candi ini nanti dibongkar Belum tahun 1908 Ini belum memulai pembongkaran Memang pernah dihancurkan lah intinya Tahun 1908 Ini Candi ini pernah dihancurkan Posisi Candi itu sebelumnya Oh berarti itu makam baru ya Nggak, tahun 1908 Jadi sebenarnya makam itu makam fikir Makam-makaman Makam-makaman Om Swastiastu, Salam Budaya, Salam Sejahtera Rayu Sagung Tumati Oke sahabat Youtube, sahabat subscriber semua Kali ini Kandangan TV Berada di Kecamatan Prambun Sidoarjo Jawa Timur Indonesia Dan kali ini saya akan mereview Dari sebuah keberadaan Candi Peninggalan era Kauripan dan dimana Candi ini pada tahun 1908 Pernah dihancurkan ya lor Dan diganti dengan sebuah makam baru Yang diberitakan itu sebagai Makam Seh Subakir Padahal makam itu Adalah makam yang dibuat-buat Oke bagaimana kondisi dari Candi Watu Tulis ini Ikuti terus perjalanan saya Di kandangan teman vlog Dan untuk diketahui bahwa Di Candi ini juga ditemukan Dua Sendang Kembar Yaitu Sendang Sentono Dan Sendang Sentini ya lor Bagaimana kondisi dari Situs Watu Tulis ini Ikuti terus perjalanan saya Di Candangan teman vlog Sampai jumpa di video selanjutnya Ini adalah gapura masuk Dari Candi Watu Tulis sekaligus Sendang Sentono Sentini Dan untuk diketahui bahwa Di sini juga ada makam Tapi menurut jurubunci Jurubunci bahwa Keberadaan makam ini Sebenarnya makam viktif ya lor Makam ya dibangun pada tahun 1998 Nah di sini kita disambut sebuah Pohon Raksaksa Kuno Yang melihat bentuk Ukurannya sudah cukup besar Ini menunjukkan bahwa Pohon ini sudah cukup tua Oke lah kita telusuri Keberadaan dari Sendang Sentono Sentini Ini lor Bagaimana kondisi dari Sendang Sentono Sentini Nah ini lor Di dalam Ini sudah di Buat modern ya lor Dibangun dengan sistem modern Dengan keramik ini Tapi untuk di dalamnya ini Masih dalam bentuk Batu Batakuno lor Itu masih bisa terlihat ya lor Itu adalah struktur batu Batakuno Yang masih tersisa Dan struktur itu masih dalam bentuk asli Ini lor Ini untuk Sendang Sentini Dan ini adalah Sendang Sentono Mulai ini bisa kita lihat ya lor Struktur-struktur batu Batakuno Yang masih sangat asli Tersusun di Sendang ini Di sini juga ada Ini juga ada Ini juga ada Ini laksasa ya Carpola Kaya Ini Sebuah luar biasa yang Bisa kita jumpa ya lor Bisa kita jumpa ya lor Masih Di Rawat oleh warga Jadi sangat Perlu kita apresiasi Bagaimana Hantiasi Warga yang peduli Dengan keberadaan Situs-situs kuno yang berada Di Sidoarjo ini Kita telusuri Sisi-sisi dan Arah yang lain dari Arah ini Kita langsung coba Telusuri Candinya ya lor Ini adalah Bentuk candi Yang ini sebenarnya Sudah Tersusun Tidak Bentuk aslinya ya lor Karena ini memang Candi ini pernah dipongkar Oleh pihak-pihak yang Tidak bertanggung jawab Karena menganggap Keberadaan dari candi ini Sebagai sesuatu yang Bertentangan Tidak disukai oleh pihak-pihak Tertentu ya lor Akhirnya dibongkar Dan Pembongkaran itu Tanpa sepengetahuan Dari Kepala desa Padahal Candi ini masih Dimanfaatkan oleh warga Dan masih diuri-uri oleh warga Jadi warga ini Masih tetap Nguri-nguri ya lor Keberadaan candi ini Sehingga Candi ini tetap D Manfaatkan sampai hari ini Nah ini lor Di sini banyak sekali Relif-relif yang Ini Bukti-bukti Bunga beli yang Masih baru Jadi setiap hari ini Ada pengunjung yang Kesini Untuk memberikan Penghormatan kepada lor Di sini dan Ziaroh lah Di sini ada Relif-relif Ini Rebutan manuk Tambah ciri kunci Jadi seandainya Susunan candi ini Masih dalam bentuk aslinya Mungkin Relif-relif ini Akan Tergambar jelas ya lor Jadi Sangat disayangkan ya lor Keberadaan Dari candi ini Yang seharusnya Dijaga dan Dilestarikan Malah Sengaja Diancurkan oleh Orang-orang yang Tidak Sahabat semua Sekarang kita bertemu Dengan juru kuncinya Yang Mencoba untuk Kita wawancarai Tentang keberadaan Dari candi ini Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Warakumatullahi Mbak Dan Mbak siapa ini Mbak Bila Pak Guadhi Pak Guadhi Selaku Juru Priyarat Candi Watulis Candi Watulis Candi Watulis Candi Watulis ini Ditemukan Berapa Mbak Dari ini Ditemukan Rumun ini Berburu Alikan Kuloni Berburu Tentang disebut Punden Sentono Punden Sentono Punden Sentono Ya Nah Jikal pakali Seng Bapak Deso Meriki Waduh Tentang Mbak Juyo Mulai Nen Senulan Ruwa Meriki Ruwa Deso Nah Nen Tentang Gada Damel Meriki Tasakuran Meriki Tujuannya Cek Selamat Ansa Gada Damel Tahun 98 Ini Dibongkar Dibongkar Kali Larik Namun Miku Yang Berburu Tentang Jawa Tahun 98 Waktu Bongkar Ijin Kepala Desa Misalnya Ijin Kepala Desa Gimana Asal Yang Sipat Ini Pupu Denet Yang Sinat Sipat Sipat Akhir Panggil Panggil Terus Dilewakan Kalim Lura Bongkar Ijin Nen Apapun Tentang Jawab Akhir Bung Wantun Terus Akhir Dilar 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 Tentang Dibongkar Nen Bantu Candi Terus Akhir Ditotol Kalim Teng Gogol Tempat Teng Aman keempatan kudanan dan Nur sejarah niku Nur sejarah itu saking kerajaan singosari batu niku sang singosari melatihkan kediri sebut kerajaan Kauripan kediri-kediri satu kali melatihkan Sidoarjo sebut kerajaan Prabu Erlangga Tunggu Tunggolo 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 sendang-sendang ini hasilnya batu-batu candis batu-batu yang kepedam akhirnya batu-batu nonton nonton batu kuno aniku di dinamakan sentono sentini sentono yang lana ini sentono yang lana senti ini kewetok dan sentono ini geruni 1,75 meter senti ini 1,5 meter akhirnya terus Tuyo daripada dimasukkan enten yang kaget ini lantaran senti Tuyo itu taras semakin lagi berarti ini candi ini? candi ini nanti dibongkar Pak ini? belum itu tahun 1998 ini memang pernah dihancurkan lah intinya tahun 1998 ini candi ini pernah dihancurkan posisi candi itu sebelumnya? nah itu kuburan itu, kuburan pernah itu oh berarti itu kuburan baru ya Pak? enggak, tahun 1998 iya 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 i genres jadi epanya makam itu makam viktif loh nah makam, makam makam jangan kuburan Universal maka wanita waktunya kontak banteng namanya Pak Warto kali itu waktunya pertama kan nyebut Mbak Joya Mbak Haji kontak pertama kedua pengen nyebut Mbak Joya Mbak Haji akhirnya ketika ini tuh nyebut saya sepakir kalau dari Paling Cahari padahal makamnya saya sepakir ini tuh nyebut Mbak Haji yang pertama di Tumbali Gunung Cijar langsung dari Jawa Timur saya sepakir nyebut Mokok Haji menurut aman-aman berkebut Mbak Haji yang menyebut Mbak Haji jadi untuk makam itu sendiri makam Mbak Haji yang itu makam 50 gitu cuma orang-orang yang tertentu yang menyebut dengan Syekh Subakir ya rumahnya ini tuh Syekh Subakir dia yang Jawa menyebut Mbak Joya tapi yang sebenarnya Mbak Joya Mbak Joya yang Bapak Desa disini malah Mbak Joya tapi orang luar menyebut Syekh Subakir tapi ini juga sepakir pertama ini kalau orang yang meda eh orang meda itu kebisan nah tapi sama aja itu ada yang kebisan tapi itu ada yang lebih bisan di biasa ini banyak lebih bisan karena itu yang asli ini kita di Jawa ini di Jawa yang Jawa ini di Jawa ini di Jawa ini ini kita ingin menghentikan nama Mbak ini kami ingin menghentikan nama Mbak ini pun asli ini ini penemuan akhirnya THIS kita berkongsi kita berbelanja kita berkongsi Tapi saya lujudnya, ngaduk-ngaduk-ngaduk-ngaduk, tapi ini ukuran itu. Ngaduk-ngaduk ini gambar butuh, gambar penampuan, yang ada di arung lanang, yang ada di arung lanang, gitu. Apa posisi ini, Pak? Posisi ini apa? Ini wari lanang itu. Ini kirangan itu. Ini rojoan makhluk ini. Itu memang sengaja sejarah yang di sini dikaburkan dengan tujuan untuk Mungkin ada tendensi lain ya, yang kita tidak paham. Jadi ini kata-kata, ini. Ini pun, Pak. Matir-sum, Pak. Ini channel review ini, Pak. Ini, Pak. Ini sutunan, Pak. Mau, Pak. Ini dengan sutunan arca kalabundi. Saya ayo, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini. Ini. Oh, rebutan. Oh, katambah ya, rebutan manu ini. Iya, iya. Rebutan manu ini. 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 Ini kegul raja. Oh, ini kegul raja. Oh, ini kegul raja. Oh, rebutan manu. Oh, rebutan manu. Tapi sebenarnya bukan rebutan manu. Loh, tang, bawa ternak ini gambar agar. Gambar arno. Ini kegul raja. Ini ada kalah juga. Tapi sayang lor ini kondisinya sudah tidak. Tertata dengan sedihannya. Siasai, Pak. Ya, semoga dari pihak-pihak berwenang bisa menyusun kembali, menyusun ulang candi ini. Sehingga bisa menampakkan bentuk yang sebenarnya. Jelasnya juga ini kembang-kembang ini aku senten, Pak. Itu, itu yang ritual. Oh, berarti. Berarti setiap hari mau nonton, ya? Ini nonton, aku nonton saking Bali. Oh, saking Bali. Pergulupan Tri Palak. Tri Palak. Oke, sahabat semua. Itu tadi tayangan video dari kami. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan nantikan tayangan-tayangan video menarik dari pandangan TV lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya.